Intro Di akhir sejak tadi sampai aku yakin engkau dapat membahagiakan diriku Perlu diketahui bahwa baik laki sama perempuan yang terlambat menikah sampai usia parubaya P40 katas itu biasanya disebut jomblo Jomblo itu tidak tahu sejak kapan islam itu jomblo itu belum lama ya Belum lama Kalau kita dulu ini istilahkan perawan tua Iya Buan tua, perawan tua Itu menghadapi masalah ya Karena bagaimanapun keterlambatan menikah itu banyak halnya ya Mungkin pertama ya karena kegagalan kawin yang berulang-ulang Ada perempuan yang maksudnya mau kawin mati Tabrak mobil ya sudah calonnya gak kawin lagi Mau kawin lagi tugasnya dimutasi Ditundal lagi Sampai menurut 4 burung gak kawin-kawin Ada lagi ya karena memang kebetulan gak ada yang datang-datang Jental jentul langkasing teka Jental jentul langkasing teka Mau jemput bola Tradisi masyarakat tidak memungkinkan Sada kalau di kota besar ya Kalau di kampung tuh gak bisa jemput bola tuh Artinya gede-gede kelanang lah Kan gak pantas Harga dirinya dimana kan Merasa kan begitu Atau juga ada sebagian perempuan yang menunda pernikahannya karena mengejar karir dulu Jadi ditunda kabinnya mengejar karir dulu Termasuk saya juga Sama terlambat menikah Menjelang usia 40 tahun baru menikah Ya karena itu Saya berjanji saya tidak akan menikah dulu Kalau belum selesai S3 nya kan gitu Itulah akibatnya ya terlambat kan gitu Menjadi 40 tahun Nah itu perlu diketahui bahwa Nanti lama-kelamaan itu akan muncul keraguan dan kebimbangan untuk melangkah Eh Sebetulnya bisa kabin Tapi dia ragu-ragu Termasuk pertanyaan sampai aku yakin Engkau dapat Membawa diri Itu adalah kamuflase Itu adalah keraguan pada dirinya Ya kenapa ragu-ragu Karena kebutuhan biologis sudah tidak mendesak lagi Karena pabrik Metabolisme kita ini sendiri Menghasilkan sperma kan Semakin Hari kan semakin berkurang Kalau usia kita 25 tahun ya sehari dua kali Dan terganti lagi Karena pabriknya masih bagus kan Nah kalau sudah 40 kan paling seminggu sepisan Ya kan begitu Nah kalau sampai 40-50 Sudah mungkin sudah tidak membutuhkan lagi Sudah Sudah tenang Ya Ya kayak pelangga pelong Saya jago apa Jago linglung ya Jadi jomblo yang ngekalkan Namanya jago linglung kan Pelangga pelong gitu Nah keraguan ini muncul Datang orang yang lamar lagi Ya enggak tahulah Cara berpikirnya bagaimana Tapi nyatanya itu Selalu melihat ada kekurangannya Ditolak lagi Padahal mah dari kebimbangan dirinya Iya Mong Kita kebicaraan irang Menemani mong Jependek Ada lagi mong Jemlarat Ya enggak selesai Makanya Saya katakan Seringkali saya melihat Orangnya pintar S3 Ya cantik Ya kaya Enggak mungkin masih enggak bisa Enggak ada laki-laki yang mau Ya itu persoalannya Jadi Dikamuflasekan Dengan persyaratan-persyaratan Yang menyulitkan Jadi mau kawin dengan laki-laki yang ganteng Yang kaya Yang sayang Yang beragama Ya kena gitu Lo yang enggak ada Laki yang semacam itu Ya enggak ada Anak ganteng tapi melarak Ada pintar Tapi belesak Biarkan begitu Selalu Jadi akhirnya gimana Nah kalau Anda semakin sana Makin bimbang Ya Coba dikonsultasikan Kepada dokter yang Mengetahui hal maksudnya Apakah pesekiat Apakah pesikolog Barangkali hal itu Begini persoalnya Ini Hal-hal Psikologi masalah Seks ini Ini Tidak semudah ya Apa yang kamu duga Ya kan begitu Seperti Ada seorang Di Mesirnya Ada sepasang Suami istri Istrinya Meta cerai Karena dia Enggak tahan Menodoh Suaminya itu Egois Padahal tidak Egois Ya tidak Cuma dia Cuma dia itu Mengedap Penyakit yang disebut Dengan Ejakulasi dini Atau penyakit EDI Ejakulasi dini Itu artinya Terlalu cepat Artinya Perempuan tidak pernah Merasakan Kebahagiaan itu Berobat ke dokter Dikasih Pil-pil ini Kalau disini Pil-piagra ya Pil-piagra Enggak mempan juga Masih tetap juga Dengan olahraganya Dengan senamnya Dengan Segala macam Teorinya itu Memang Dia dokter kok Tetap saja Lalu kata dokternya Ya aneh Kalau enggak mempan Obat ini Sudah semuanya Olahraga dengan senamnya Senam kebugaran Supaya Udah Kata dokternya Udah Nanti Minggu depan Lu kesini lagi Sama Dengan istrimu sekalian Sini Betul Datang Bawa istrinya Begitu datang Dokter Melotot Terbelalak Ya ini Penyakitnya Kenapa Istrinya terlalu cantik Kayak bidadari Jadi Terlalu tokcer Ngerti enggak Iya Iya Udah Sekarang Obatnya gampang Lu kalau malam Jangan berhias Supaya jangan terlalu cantik Terlalu cantik Enggak tahan Karena juga Nafsu birahnya Tidak terkendali Iya Nafsu birahnya Tidak terkendali Itu menyebabkan Ejakulasi dini Salah satunya Iya Sebab Ejakulasi dini Itu banyak sebabnya Ya Karena kita Dalam keadaan Ngantuk Juga kita Memangisahkan diri Sama terjadi Ejakulasi dini Atau kita Pulang kerja Dalam keadaan letih Juga sama Terjadi Ejakulasi dini Atau kita Dalam keadaan marah Juga terjadi Ejakulasi dini Kita habis makan Sudah kenyang Kenyang-kenyang Juga Ejakulasi dini Atau kita Sedang lapar Juga sama Itu masih Kamu harus tahu Itu kehidupanmu Ya goblok Juga kenemenan Kak Saya mau goblok Kenemen pisan Kak Dan memang Orang bodoh itu Tidak tahu Berarti dia bodoh Orang bodoh itu Adalah orang yang Tidak tahu Bahwa dia bodoh Kalau orang yang Tahu Tapi dia Tidak tahu Bahwa dia Tidak tahu Orang kebelingger Nah Sudah ditampak Berpaham Hal-hal yang Menyakut dirinya Kebahagiaan Masa tidak paham Tidak akan rusuh Jadinya Nah itu Jadi Saya harapkan Barang-barang disini Ada yang jomblo-jomblo Tolong Dikonsultasikan Saja Kepada dokter Saya punya Jujur aja Bilang Saya ini Makin hari Kok makin gamang Untuk masuk Dalam hidup rumah tangga Saya kadang-kadang Merasa Cemas Takut Gitu Kan Diuren Oleh dokter Yang tahu Kalau ke saya Emang gratis Saja dah Gratis Enggak 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 Wajarannya Lilahi Ta'ala Saya bekerja Untuk Allah Dan saya akan Minta Upah saya Hanya dari Allah Saja Terima kasih Terima kasih Yang ingin Mengisi raporku Tentu aku sangat gembira Sekali Dan ku jamin Aku tidak akan Sakit hati Sedikit Terima kasih Terima kasih.